Terungkap penyebab meninggalnya 7 orang yang ditemukan mengapung di Kali Jatiasi, Pondogede, Bekasi, Jawa Barat pada minggu 22 September. Ketujuh orang tersebut tewas diduga akibat mencuburkan diri ke Kali saat melihat patroli yang dilakukan pihak kepolisian. Demikian disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Erigen Polkaryoto. Dia menyebut kepolisian sempat menegur para korban sehingga membuat mereka ketakutan. Hal ini terungkap setelah pihaknya melakukan penyelidikan terhadap kematian ketujuh orang tersebut. Dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menggandeng Divisi Propan Polda Metro Jaya untuk mengusut kasus ini. Termasuk mengusut siapa sosok polisi yang menegur ketujuh orang tersebut. Selain Propan, Polda Metro Jaya juga akan menggandeng Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas untuk menyelidiki apakah ada penyalahgunaan memenang oleh personal kepolisian. Jaya Erigen Polkaryoto menjelaskan bahwa ketujuh mayat yang ditemukan terapung itu memiliki usia yang bervariasi. Salah satunya diduga masih berusia di bawah umur. Mereka disinyalir merupakan warga kejamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kedatian demikian, kepolisian saat ini belum bisa memastikan identitas jasa-jasa tersebut. Sementara itu, petugas potensisar Kota Bekasi Fajar mengatakan korban semuanya berjenis kelamin laki-laki. Ketujuh mayat tersebut, kata Fajar mengenakan pakaian yang sama, yaitu jaket hitam. Saat ini polisi masih melakukan otopsi dan berusaha mengidentifikasi jasa-jasa tersebut.